Selanjutnya seputar pemilu 2019, di mana pemilu 2019 ini meninggalkan duka mendalam bagi ratusan keluarga petugas KPPS. Dengan padatnya jam kerja menghitung surat suara, ratusan petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan dan kecelakaan. Terkait uang santunan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengakomodasi terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berikan santunan kepada 49 keluarga petugas kelompok penyelenggara pemengutan suara atau KPPS di Jawa Barat yang meninggal saat bertugas di pemilu 2019. Dalam acara yang digelar di Gedung Sati Selasa Malam, masing-masing keluarga korban mendapat santunan Rp50 juta. Sebelumnya yang sudah kerja sudah sibuk, belum pas hari 15-an, sudah mulai kerja, kecapaian. Sebelumnya ngeluhkan apa? Enggak ada, bagi saya sehat, bagi saya sehat. Cuma kelelahan lagi. Ruang santunan ini berasal dari danata terduga Pemprov Jabar tahun 2019. Total warga Jawa Barat yang meninggal dunia ada 49, terdiri dari 46 warga sipil, dan 3 dari kepolisian dari seluruh daerah. Ada yang petugas KPPS, ada Pan Waslu, dan lain sebagainya. Tapi indinya mereka adalah individu-individu yang mendedikasikan waktunya untuk mengawal proses pemilu. Ternyata meninggal dunia memang ada hubungannya dengan kegiatan untuk pemiluan. Satu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Maluku, Selvianus Itranbey, meninggal dunia akibat kelelahan. Selvianus merupakan ketua KPPS di TPS 1 Desa Adodo Moluku, Camatan Molumaru, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sementara ini pemilu di Maluku belum tuntas. KPU Maluku akan menggelar pencoblosan ulang di 24 tempat pemungutan suara. Pemungutan suara ulang ini disebabkan adanya pelanggaran dan kendala saat pemilu 17 April lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan ucapan Bela Sungkawa atas meninggalnya petugas KPPS di sejumlah wilayah. Terkait usulan berbagai pihak soal biaya santunan bagi keluarga petugas KPPS yang meninggal Sri Mulyani akan mengecek terlebih dahulu. Saya sudah mendengar dan pertama tentu saya sebagai Menteri Keuangan dan pribadi menyampaikan Bela Sungkawa terhadap korban-korban para petugas yang melaksanakan tugas yang sangat penting di dalam menjaga pemilu kita secara adil, secara aman dan secara akuntabel. Saya rasa itu penting. Mengenai usulan untuk mendapatkan tunjangan, saya sudah mengecek dan kemungkinan kita akan bisa mengakomodasi melalui standar biaya yang tidak biasa. Hingga selasa 23 April 2019, total ada 119 petugas KPPS meninggal dunia, 548 sakit. Penyebab kematian akibat lelahan serta kecelakaan. Mayoritas korban mengalami kelelahan akibat lamanya waktu penghitungan 5 jenis suara pemilu sekaligus. Para petugas tersebut tersebar di berbagai kota dan kabupaten dari 25 provinsi. Tim Liputan melaporkan untuk MED.